BUNDA MELATI RATU BUNDA MELATI RATU BUNDA MELATI RATU BUNDA MELATI RATU yaitu untuk para pasien yang berobat kesini yaitu untuk blue cut seperti blue cut oh gitu jadi misalkan ada pasien yang datang kesini dibuka auranya atau yang lain-lainnya semacam penyakit apa dimandiin dulu disini ya betul nah itu ada satu lagi ruangan Bunda boleh kesana? ya boleh oke para sahabat Rizkura Channel kita lanjut berjalan sama Bunda kebetulan Bundanya welcome banget nih ngerima saya padahal saya orang biasa Bunda ini orang terkenal loh beliau ini merupakan host atau pembawa acara di Ganjil Misteri RCTI nah ini Bunda ini ruangan ini ruangan untuk apa digunakan? ini biasanya digunakan yaitu untuk para pasien yaitu untuk rupa aurang untuk pengisian pengasihkan untuk ruat untuk lulur itu untuk segala macam pengobatan aja nah disini nah ini ada foto sama ya terhadap Pantai Selatan dan yang ini nih Kanjeng Sunan Kali Joko ya betul ada pendapatan ini gimana Bunda? itu juga ada kaitan batin juga yaitu dari Tanah Jawa ya dari Tanah Jawa karena kita juga sering untuk spiritualan ke Jawa dan juga ada tali pengait yaitu untuk komunikasi dengan Tanah Jawa ini nah kan disini ada kaya buksan apa nih Bunda? ini yang Semar juga sama ini didapatkan dari mana apa? dari spiritual atau gimana? ya dari kespiritualan ke semuanya itu sama gitu aja kalau yang lainnya berarti ini untuk selurangan sholat ya? untuk pelaksanaan sholat dari sejadah dan juga yang lainnya ya dan mungkin penaktomik yang lain yang tidak bisa saya jelaskan iya iya betul ini boleh duduk ini? boleh boleh ini duduk aja nah kan marah sama Tris Guna Channel kan di tadi di video sebelumnya kita sudah keliling-keliling rumah Bunda membahas masalah lukisan dan juga di kamar yang sering berkunjung melatu Pantai Selatan yang Bunda iya banyak banget itu penaktomik yang lainnya nah disini saya akan mengoreksi kemasalah bukan kespiritualan tapi kepribadian Bunda tentang kehidupan Bunda awal mula merintis spiritual itu dari tahun berapa sih Bunda? kalau boleh dijawabin sebenarnya ya kalau untuk kespiritualan itu dari kecil itu memang udah ada apa ya? udah ada turunan turunan itu bawaan dari ibu bapak atau kakak? ya dari orang tua seperti turunan itu ada ada yang dibilang tadi itu dari 4 jajaran ya disini ya dari orang tua nah dari kecil itu udah banyak keganjilan tentang Bunda keganjilan itu terlihat bahwa ada sesuatu gitu ya ada keganjilan itu bisa-bisa misalkan kalau tiap malam itu bisa oh nyanyi sendiri, nangis sendiri dan menggerak-gerakan tangan itu dulu itu lagi kecil itu sendiri gitu gitu jadi seperti ada yang ngajak main ataupun seperti ada melihat sesuatu itu asik-asik sendiri kayak gitu nah terus sampai-sampai menginjak mengewasa sampai mungkin SMP itu sampai SMP itu masih begitu juga ada keganjilan itu terlainan mungkin dari anak-anak yang lain ya betul gitu sering menyepi gitu nggak mau rame gitu nah lama-lama-lama dari situ lah dari semenjak SMA itu udah bisa membaca terawang dengan mata batin misalkan ada sesuatu kita ungkap ini begitu jaman alu jaman itu ya itu nyata gitu terus juga lama-lama itu nggak belajar nggak apa dari kartu tarot ataupun kartu dari kartu cekit itu kita bisa terawang dan meramal itu nggak belajar tetapi dari eh sisi batin aja membaca seperti membaca dengan media tarot ataupun media cekit gitu ya disini padahal hanya media tetapi diartijabatkan satu ini begitu satu dua begitu tiga itu begitu tapi yang membaca mata batin jadi seperti cerita kalau menjelaskan gitu nah mohon maaf ya apabila suara sneker karena ini rumahnya berdekatan sekali dengan batin jadi kedengarannya suaranya masuk mohon maaf banget nih nah Bunda ini saya mau bertanya dimulai dari nol kehidupan Bunda kan sekarang semua setiap orang dimulai dari nol ya pahit manisnya Bunda di dalam kehidupan menggeluti kehidupan spiritual itu kayak gimana sih sehingga Bunda mempunyai semua ini bisa mempunyai rumah tiga rumah ya Bund mobil punya mobil terus apalah bisa dikatakan dengan hidup berkecukupan pahit manisnya di dalam spiritual ya kalau pahitnya sih ya kita lagi merintis itu bukan merintis ya tetapi kita lagi mengisi power ataupun mengisi dengan energi-energi itu aja yang sifatnya apa ya ekstrim tetapi harus dijalani gitu tetapi kalau pengisian energi kita itu dengan spiritualan kita nggak mengumpuni gitu ya ya jangan jadi spiritual gitu nah pernah nggak Bunda misalkan nih menjali suatu ilmu atau ingin mendapatkan suatu ilmu nih ya pernah gagal atau tidak misalnya nih pengen punya ilmu ini terus gagal pengen punya ilmu ini gagal pernah nggak nah kalau untuk masalah ilmu sebenarnya itu ilmu itu tidak belajar ilmu itu tidak diajarkan sama guru orang lain itu punya guru ya kalau Bunda itu tidak punya guru jadi semuanya itu refleksi itu datang sendiri dan keanehan sendiri tangan itu semua itu bergerak kalau misalkan dengan sesuatu penyakit misalkan ini ada satu penyakit kena sambet misalkan itu ya di sini misalkan itu ya kita tangani tetapi begitu ditangani gunakan kalau secara fisik begini gimana sih ngobatin gitu ya karena nggak bisa gitu kan kalau secara begini nyata dongir ya tetapi tiba-tiba dengan refleksnya tangan itu bergerak sendiri dan dari sini itu cepat masukannya obatnya ini obatnya ini obatnya ini dan tangan itu langsung ah nah seperti ada yang nge-backup dari belakang ini 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 gitu yang ini ini gerak itu jadi si gerak itu tangan itu tanpa sadar tanpa sadar padahal Bunda itu tidak bisa apa-apa memegang permasalahan orang itu nggak bisa sebenarnya gitu aja nah ini Bunda ini saya lihat itu itu ada apa tulangnya itu just be clean bungka urah bungka sekolah ruwatan mandi pengisian penghasilan penghasilan pengisian 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 beda-beda atau sama sama-sama beda-beda beda-beda barangkali bisa Bunda bisa menjelaskan setiap permahal yang ingin diinginkan misalkan buka urah berapa buka sekolah berapa ruwatan berapa kalau untuk mahal nggak bisa diungkap ya disini karena privasi ya jadi kalau misalkan para sahabat tulis guna channel yang melihat video ini dan tertarik dengan metode penghobatan bunda itu pengobatannya kayak yang ada disini nanti bisa datang langsung ke bunda atau menghubungi bunda langsung ya boleh boleh dan bunda juga punya channel youtube yaitu melatiratu di instagram apa melatiratu 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 dan jadi kalian tinggal itu aja tinggal apa DM di instagramnya melatiratu karena banyak banget itu kegiatan-kegiatan bunda waktu pengobatan pasien-pasien tersebut nah ini bunda dari sekian apa yang ditawarkan bunda list pengobatan yang ditawarkan bunda yang paling banyak itu yang paling dihimpari oleh masyarakat itu yang mana yang paling banyak itu buka aura buka aura buka aura karena dari tiktok spiralnya itu juga buka aura nah itu maksud dan tujuan buka aura itu kayak gimana sih bunda buka aura kalau kita dari raut buka ya kita kita arti dan buka aura kalau kita sepertinya banyak beban hidup banyak beban hidup itu masalah ya kalau pucat apa kemuka itu kan pasti kelihatan pesam terus sembraut ya rosok gitu ya jadi istilah nama juga kokoloternya ngorang keren tapi gue minta juga koloternya ya betul nah itu juga berarti kan auranya jelek gitu kan satu juga menunjang untuk misalkan ke depan itu tidak bagus ya dan juga misalkan disini ini untuk pembukaan aura supaya tidak auranya itu tidak kusang tidak jelek jadi biar kelihatan seger menarik gitu ya disini ini terlihat buka aura juga mengundang kerenjekian gitu kan mengundang pengasihannya ada ketertarikan orang melihat orang tersebut ya betul nah makanya titik dari buka aura itu jangan dibawa ke luar aja oke namun kebanyakan perempuan kalau laki-laki ya kalau umum dominan semua perempuan 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 nah lanjut ini buka sekolah itu apa buang sekolah buang sekolah itu yaitu seperti membuang aposial di badan oh jadi yaitu diwisihkan aposial di badan itu seperti ada orang yang sulit untuk mendapatkan jodoh ada orang yang sulit mendapatkan kerenjekian kok susah amat ada orang yang usaha tetapi buntu aja usahanya enggak maju-maju gitu kan nah itu berarti ada ada sesuatu di badannya yang ganjil tidak tidak lancar gitu yaitu hambatan-hambatan itu sekolah jadi harus dibuang dengan yaitu buang sekolah itu misalkan dengan mandi di sini misalkan di tempat bunda ataupun mandi yaitu di laut itu aja nah ini contoh buat kalau penonton di situ racional memang banyak yang jodoh datang ke sini ya sempat mendapatkan jodoh jodoh gitu nah terus mandi ruwatan dan mandi pengisian jadi gimana loh kalau mandi ruwatan itu seperti satu mandi lulur ya mandi lulur itu jadi badan itu dilulur dibersihkan terus nanti diisi diisi itu dengan pengasihan itu aja yaitu seperti biar orang itu ke kita itu las asih gitu jadi jangan sulit untuk mendapatkan sesuatu apapun yaitu misalkan seperti finansial masalah lain masalah urusan kerjaan karir itu itu aja untuk pemikat pengasihan pemikat pelet itu mungkin familiarlah udah pada tau pengasihannya kayak gimana ya pelarisan itu maksudnya gimana kalau pelarisan itu kalau kita untuk usaha usaha kita untuk jualan dagang ada hambatan itu kok sepi ya yang memberinya nah tetapi itu pun juga sepinya ada faktor-faktornya kenapa sih memang melalui ke PKM gitu kan ataupun juga ada sesuatu faktor yang gaji misalkan ditaburi orang dijainin orang itu usahanya kan beda-beda ya itu masih itu bersambutan masih dengan gaiden juga ya begitu nah itu nanti dibukakan dikasihlah media ataupun untuk proses itu untuk usahanya lancar kembali oke nah itu para pengusaha para pedagang pedagangannya mungkin kurang laku silahkan silahkan ya itu panggar gaib nih bunda panggar gaib itu maksudnya pengertiannya kayak gimana padar gaib apakah kita misalkan menancapkan sesuatu di depan rumah itu untuk penjagaan penjagaan itu untuk di badan ataupun untuk di lokasi kerjaan ataupun di kantor tempat usaha di rumah dimana aja tujuannya untuk menjaga menghindari dari kegaiban gaib-gaib dari luar usaha seperti ada kiriman santet gak kena ada kiriman guna-guna telur itu kita gak kena ataupun ada yang mau menghancurkan usaha kita ada yang mau jelek niat kita itu ada penjagaan itu udah dipanggar gaib pembersihan rumah dari tempat lain itu saya udah tau juga kan artinya itu membersihkan setan-setan yang berada di rumah kita karena banyak banget kan ada yang punya rumah rumahnya angker ini bisa dibersihkan tempat pasang susuk pasang susuk itu ya pasang susuk mungkin kalian familiar lah pak karena banyak banget di film-film cerita-cerita susuk udah perlu dijelasin mungkin udah lanjut kantil kantil itu apa sih bun kantil itu bunga kantil bunga kantil itu jadi ciranya bunga gaib bunga gaib itu jadi yang disumpai oleh makhluk harus maksudnya ditempel di badan kita ada yang berbeda proses ya ada yang ditempel ada yang dibawa ada yang disimpan ataupun ada yang diminum dimakan di telan oke perubatan dulu tadi udah dijelasin konsul masalah nih konsul masalah yaitu misalkan konsul masalah bisa online ataupun bisa datang ke sini nggak pak ini konsul masalah itu masalah tersebut apakah masalah pribadi seseorang ataupun masalah tetangga ibu banyak hal tentang yaitu bisa di online atau datang ke sini jadi masalah apa konsul masalah rumah tangga konsul masalah usaha konsul masalah hal gaib gitu kan itu macam semua masalah ada jadi semacam fisikologi ya betul terus apa itu perawan tarot lintrik itu apa tuh kalau lintrik ini sebenarnya dari jawa timur dari bani wangi yaitu kalau untuk velet velet itu menggunakan salah satu bahannya salah satu yaitu dengan kartu cekih yang tadi kecil bunda pegang oke nah itu dikocok-kocok itu ya itu dikocok dengan media-media semuanya dan ada fotonya itu namanya itu dilintrik lintrik kalau itu bahasa itu jawa timur untuk banyu wangi bisa dipakai velet yaitu tapi kalau untuk di kita di kita jawa barat itu untuk dipakai meramal gitu tapi kalau untuk di daerah misalkan sama orang-orang Chinese itu dipakai untuk main seperti apa gitu ya di sini macam-macam nah tadi kan udah dijelasin nih sama bunda masalah metode pengobatan bunda itu listnya tadi ada ya dan barangkali para penonton di channel channel ada yang berminat bisa menghubungi langsung atau ngedm langsung bunda melati ratu di instagramnya melati ratu bunda terima kasih ya sama-sama maaf nih saya udah nge-repotin udah nge-repotin datang kesini ya ya bunda orangnya baik banget nih para sahabat terima kasih kenapa saya bilang baik bunda raku ini begitu datang saya kesini tadi sebelum on camera itu kita dikasih makan dulu kasih kopi dan juga yang lainnya pokoknya udah harus bunda baik banget saya orang biasa padahal dulu ini orang terkenal loh dia itu sempat pernah shooting di RCTB di dan Gil Misteri ya bunda ya ya ada di silet terima kasih ya bunda ya atas waktunya dan untuk para sahabat di sekuna channel terima kasih sudah menonton sampai dari sini jangan lupa like, comment, dan subscribe di sekuna channel dan juga channel youtube bunda melati ratu instagramnya melati ratu facebooknya gak ada facebook ada tapi tidak berkembang karena gak gak kepegang aktifnya berarti di instagram di instagram di tiktok dan youtube oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum terima kasih terima kasih